DEMONSTRASI MAHASISWA Dua orang wartawan TV swasta, Ananto Handoyo dan Alfie Abriyayandi menjadi korban dengan luka di bagian tangan, wajah, leher dan kepala. DEMONSTRASI MAHASISWA DEMONSTRASI MAHASISWA DEMONSTRASI MAHASISWA Dalam percobaan di laboratorium, H2SO4 atau asam sulfat, HCL atau air keras dan bromida menunjukkan reaksi cukup keras pada media kertas yang ditetesi ketiganya. Bahkan, kertas langsung gosong dalam jangka waktu yang tak lama. Bahan kimia silil bromida dan akrolin dikenal sangat keras dan dalam dosis sangat rendah, biasa digunakan untuk antiseptik. Saat ini reaktif terhadap protein dan dalam konsentrasi pekat bisa menyebabkan gatal, perih, rasa panas dan kulit terbakar. Sedangkan akrolin biasa digunakan untuk gas air mata dalam konsentrat rendah dan bisa sangat berbahaya bila terkena kulit dalam konsentrasi tinggi. Peredaran bromida dan akrolin sebenarnya diawasi sangat ketat dan hanya bisa didapatkan oleh kalangan tertentu dengan izin khusus. Sementara, asam sulfat dan HCL yang berguna untuk pembersih karat pada logam dan penggilan kerak lantai kamar mandi memang sudah ditemukan di toko bahan kimia. Terima kasih telah menonton!